Intro Saat manusia kerasukan, jin mengendalikan sebagian tubuh manusia. Bahkan seringkali orang yang kerasukan hilang kesadarannya. Inilah salah satu bentuk kejahatan setan dari kalangan bangsa jin. Allah Ta'ala telah mengingatkan berkali-kali dalam firmannya. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dengan berbagai cara, setan menyesatkan dan menakut-nakuti manusia. Setan merayu dengan janji-janji palsu, membuat manusia pesimis dan tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Fenomena kerasukan telah disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang makan mengambil riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 Tak bisa dipungkiri, inilah faktanya. Bangsa jin menyerang manusia dengan cara merasukinya. Dan fenomena ini menurut Ibnu Qayyid Rahimahullah merupakan kegilaan yang disebabkan oleh jin. Kerasukan sejatinya tidak identik dengan orang yang histeris, mengamuk atau berperilaku tak terkendali. Orang yang sering lupa, sering gelisah, senang menyendiri, mengalami ketakutan yang tidak wajar, dan merasa benci tanpa alasan adalah satu bentuk kerasukan. Ada juga orang yang dirasuki jin kafir dengan menguasai hawa nafsunya hingga ia senang dengan kemaksiatan dan benci bersahabat dengan orang-orang seleh, bahkan menentang berbagai bentuk kebaikan. Namun, ada yang dirasuki jin karena cinta. Kenapa bangsa jin jatuh cinta kepada manusia? Dan bagaimana gejala-gejalanya? Lalu, mampukah kita menghindari syahwat bangsa jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pemirsa Trans 7. Ke sana, kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberikan pemahaman tentang sunnah nabi yang terlupakan, yaitu Rukyah. Rukyah adalah doa untuk memohon perlindungan Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk kejahatan makhluknya, termasuk segala kejahatan setan yang terkutuk. Alhamdulillah kita kedatangan tamu besar dari Jakarta, Ustaz Adam Abdullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, beliau juga akan sharing tentang tata cara Rukyah Sar'iyah secara mandiri dan juga cara merukyah air ya Ustaz. Kemudian kita usap ke seluruh tubuh dengan keyakinan Allah menjaganya. Allah menjaga kita dari segala bentuk gangguan. Ini Rukyah mandiri yang mudah dilakukan oleh siapapun. Rukyah boleh juga dengan menggunakan air, yang paling utama dengan air zam-zam. Sebagaimana hadir riwayat muslim, Rasulullah pernah membaca doa kepada air zam-zam, kemudian airnya dituangkan ke gelas dan diminumkan kepada orang-orang sakit. Saya mau share cara merukyah air. Karena Rukyah ini adalah doa. Rukyah itu doa untuk perlindungan, yaitu sebelum sakit, atau orang bilang preventif, dan juga untuk pengobatan ketika seseorang sudah sakit. Tiga langkah mudah untuk merukyah air. Pertama baca, kedua tiup, yang ketiga minum. Menggunakan baca bismillah dulu ya. Bismillah dan minum. Kita mulai. Sebagian ibu-ibu ini pernah mengalami gangguan jin dan mereka bertekad ingin menjadi perukyah untuk menolong sesamanya. Karena perempuan paling banyak yang menjadi korban sihir dan gangguan jin. Ayo, silahkan. Kita langsung peraksaikan. Untuk mengenal Rukyah Sariyah dimulai dari akidahnya yang selalu bergantung pada Allah. Rukyah Sariyah juga menjaga batasan syariat. Misalnya, tidak menyentuh pasien perempuan kecuali dalam kondisi terpaksa dan untuk menghindari fitnah tidak pernah melakukan terapi di ruangan khusus tanpa didampingi mahramnya atau orang lain. Pegang ini. Bawah, perut bawahnya. Kacayat kursi. Kacayat kursi. Kacayat kursi. Jadi, media dan dimensi jin itu lebih luas daripada dimensi alam manusia. Jadi, kalau misal mau menggunakan tongkat itu bisa saja. Tapi yang dipukul bukan orangnya. Sampingnya. Kadang-kadang, satu muka ini hanya mulut mereka saja. Pak kita pukul atasnya, itu kena. Samping juga kena. Setan itu sungguh lemah. Sayangnya, sejak kecil kita sudah ditakut-takuti dengan hantu. Tangannya, goresin. Gini. Mereka itu sangat suka dipuji, disanjung, dieluh-eluhkan. Kenapa? Kalau mereka dapat sanjungan, dapat pujian, dapat penghormatan dari manusia, itu mereka sangat, merasa sangat mulia sekali. Karena hakikatnya mereka itu lebih hina dari kita. Lebih rendah daripada manusia. Lah kok kita malah memuja-mujanya. Banyak yang diganggu jin karena awalnya takut dan jarang berdoa memohon perlindungan Allah. Orang yang selalu menjaga sholat berjamaah di masjid dan merutinkan zikir pagi dan petang, insya Allah akan terjaga dari sihir dan gangguan jin jahat. Ingat pula dengan lima fitrah manusia seperti yang dicontohkan oleh nabi. Seperti hitan untuk laki-laki, potong buku, memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, serta mencukur rambut ketiak dan kemaluan. Karena disanalah tempat bangsa jin bersarang. Mungkin kejadiannya, gangguannya mungkin bisa diceritain sedikit saja biar bisa kita ambil pelaksarannya sama-sama. Belum punya turunan. Oh itu ya. Orang tua ada warisan pusaka. Setelah ikut pelatihan bukiah, baru tahu ternyata efeknya ada di situ. Setelah akhirnya sudah diankurkan. Alhamdulillah. Jadi dari pusaka itu, setan itu suka yang namanya tinggal di dalam jimat. Atau wada'ah. Wada'ah itu jimat, tapi benduknya kayak batu-batu itu. Batu-batu permata, batu-batu batu apa sebut namanya, batu alam itu yang bagus. Batu akik, batu akik, itu yang lain-lainnya itu. Mereka suka. Biar apa? Biar nanti ditinggi-tinggi kan, dipuja-puja. Anak bisa menjadi korban akibat orang tuanya gemar menemui dukun. Apalagi memelihara banyak jimat. Berbagai kasus orang yang dicintai jin bermula dari pusaka orang tuanya. Bangsa jin yang banyak mendiami rumahnya terbiasa melihat aurat para penghuni rumah termasuk para gadis yang menginjak usia remaja. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, syahwat dan kecintaan bangsa jin terhadap manusia sama seperti rasa cinta antara sesama manusia. Gejala orang yang dicintai jin antara lainnya bisa dideteksi melalui mimpi. Dalam mimpi, jin menjelma menjadi lelaki atau perempuan kemudian melakukan hubungan badan dengan yang dicintainya atau terkadang hanya bercumbu. Jin berusaha memuaskan syahwatnya untuk menghalangi korban menikah. Jika ia menikah, jin berusaha menghalangi untuk memiliki keturunan bahkan terkadang membuat sakit di organ intim korban hingga rusaknya keharmonisan hubungan suami-istri. Setelah dari taman, Rukiah berlangsung pada malam hari di rumah salah seorang anggota komunitas perrukiah perempuan Surabaya. Selain membaca ayat suci Al-Quran, Ustaz Faizhar membacakan doa yang ditujukan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Jari telunjuk biasa digunakan Ustaz Faizhar untuk mengusir bangsa jin. Jari telunjuk sebagaimana dalam sholat begitu menakutkan bagi setan. Udah, 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 udah. Jangan aku, jangan aku, mereka aja, mereka aja, mereka aja. Sementara Ustaz Adam berusaha menangani gadis ini yang mulai dirasuki. Biasanya jin yang merasuki tubuh manusia sengaja berteriak histeris untuk mendapat belas kasihan perrukiah agar segera menghentikan bacaan Al-Qurannya. Tak ada cara lain bagi Ustaz Adam kecuali membekap mulutnya supaya suara teriakannya tidak mengganggu tetangga. Inilah salah satu contoh jin yang mengaku mencintai manusia. Gak Ustaz, aku gak mau. Ustaz, aku sayang Ustaz, aku cinta, aku mau sama dia. Dalam terapi rukyah, kita tidak boleh tunduk pada permintaan jin. Jangan berhenti untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dialog diperbolehkan sepanjang untuk mendakwahi bangsa jin. Dua. Dua. Tiga. 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 Kalau taat sama Allah, gak bakal ganggu muslim lainnya. Ayo, nikah sama jin sana. Gak urusan kamu tinggal tunggu di sini. Itu suatu kezaliman, penjajahan sama manusia namanya. Tiga. 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 Air rukyah menuntaskan sihir yang tersisa dalam tubuh. Sekaligus mendeteksi kembali keberadaan bangsa jin yang berusaha bersembunyi di dalam tubuh manusia. Rukyah tidak cukup sekali. Korban gangguan harus sabar menjemput kesembuhan dari Allah. Sebagai ikhtiar, Ustaz Faisar bersama Ustaz Adam mengajak dua pasiennya untuk bersilaturrahmi dengan guru mereka di kediamannya di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sekaligus untuk menimba ilmu rukyah. Ya, Ustaz. Saya Adam, temannya Ustaz Faisar. Dan Alhamdulillah pernah belajar dari beliau dan pengen juga belajar dari gurunya mengenai rukyah Ustaz-Ustaz. Tapi insyaAllah kita saling membantu. Intan surullah yang surkum waisabit akdamakum Jadi kita ini di jalan Allah. InsyaAllah apa yang kita kerjakan Allah akan bantu dan insyaAllah lebih dikuatkan lagi. Apalagi kita Al-Mu'min 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 Ya syudhu Ba'dukum Ba'dah Jadi mu'min sama mu'min itu saling ber ikhwan yakni bersahabat. Jadi kalau ada seorang mu'min yang lain terkena cobaan mu'min yang lain juga akan merasakan cobaan itu. Bagi orang-orang beriman tak sulit mendapat kesembuhan karena seperti dijanjikan Allah Al-Quran adalah obat penawar dari semua penyakit. Terus kemudian Antum baca doa. InsyaAllah dia akan melemah. Tak syairu min hujulu Dulladina yaksawna rabbahum Tum matalin hujuluhum Waluk wakulubuhum ila zikrillah Ini sudah bergetar. Ini Antum melihat sendiri sudah bergetar. Ya. InsyaAllah. Bismillah. Orang yang mengalami gangguan jin langsung bereaksi meskipun ayat-ayat suci Al-Quran belum dibacakan. Jin yang mendiami tubuh ibu ini mulai ketakutan. Anjir mana guys yang nonton? Bukan. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Buka. Kenapa kamu? Ya, tenang. Ibu ini merupakan korban sihir yang diduga dikirim oleh mantan suaminya. Misi setan berhasil membuat rata kehubungan suami istri. Kemudian memicu dendam membara hingga tak ada yang memuaskannya kecuali dengan mengirimi santai. A'udzubillah minashshaytani rajeem. Salamun khulam miradur rajeem. Al-Fatihah wa ayyuhal mujahimu. Alam a'ahad ilaykum ya bani azam. Al-la ta'abudu shaytani. Inna hu lakum a'abudu shaytani. Al-la ta'abudu shaytani. Al-la ta'abudu shaytani. Wa an'ibuduni hadha siratun mustaqimi. Hidung ya. Mbak, di sini. Habar ya, bismillah. Mbak, Mbak. Loh kerujuh ya ada Allah. Biar, 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 biar. Reaksi histeris juga ditunjukkan oleh bangsa jin yang mendiami tubuh gadis ini. Apalagi saat ia makan ajwa sider, ramuan herbal dari kurma ajwa, dan daun pidara. Gadis ini merupakan korban pesugihan. Hingga bangsa jin terpikat mencintainya. Saat ayat suci Al-Quran dibacakan, tidak hanya bangsa jin yang terpungsir. Bakteri jahat dan kuman yang merusak organ tubuh manusia akan tunduk dengan izin Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firmannya. Sampai jumpa lagi. Dalam terapi rukyah, selain bacaan ayat suci Al-Quran, dilengkapi juga berbagai herbal, seperti yang disunahkan oleh Nabi. Karena semua sunnah Nabi menjadi musuh bagi setan. Jadi kita teteskan cairan ini, yang terkandung adalah zaitun, habatul syaudah, dan kastur oil. Kastur oil? Ya. Bismillah. Tidur, tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa sabar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Setan dari kalangan bangsa jin yang merasuki tubuh manusia akan berusaha menghalangi korbannya untuk menjalankan sunnah Nabi dan kewajiban agama lainnya. Gangguan jin biasanya berdampak pada penyakit fisik. Karena begitu banyak penyakit medis seperti impotensia, kemandulan, head yang tidak teratur, jantung, dan sakit kepala, sesungguhnya bermula dari gangguan jin. Bagi! Bagi! Ya buah! Karena itu tak ada cara lain untuk menghancurkan penyakit itu kecuali memohon kesembuhan dari Allah. dengan cara rukia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Azan begitu ditakuti oleh setan. Tidak sekedar panggilan untuk mendirikan sholat. Azan juga biasa digunakan oleh para perrukiah untuk mengusir bangsa jin yang golib. Ihtiar lainnya dibolehkan, misalnya dengan mengkonsumsi berbagai herbal. Dan untuk menghadang sihir, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi kurma ajwa yang saat ini banyak dikemas dengan berbagai campuran herbal. Rasulullah bersabda, Barang siapa memakan kurma ajwa setiap pagi, maka ia tidak akan terpengaruh oleh racun atau sihir sehari penuh hingga malam hari. Hadith Riwayat Bukhari Selain itu, merutinkan zikir pagi dan petang juga menjadi perisai untuk menghalau serangan sihir dan gangguan jin lainnya. Begitu banyak ajaran dari Rasulullah yang terlupakan karena kita sibuk mengejar dunia. Padahal ajaran Islam yang sempurna ini, jika kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, InsyaAllah kita akan mendapatkan hidup bahagia, penuh berkah, sejahtera, lahir, dan batin. Taukah Anda bahwa jin bisa mencintai manusia? Banyak orang yang kesurupan karena disebabkan jin mencintai mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Tingkatkan mahabah, khauf, dan rojah kita. Kecintaan, rasa takut, dan harapan kita kepada Allah. Kemudian hidupkan sunnah-sunnah. Lakukan sunnah-sunnah sebanyak-banyaknya. Ya, murnikan dan kuatkan tawhid, serta hidupkan sunnah. Pemirsa Ghazanah, marilah kita hidupkan sunnah nabi, dan jangan berhenti untuk mendalami ilmu agama, hingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.